Intro Mengiring suksesnya drama koreal Visenjo, sang aktor utama Song Joong Ki dalam sebuah wawancara berbagi pemikiran dan pengalamannya selama syuting. Diminta untuk memilih aktor dan karakter yang punya kemisteri paling baik dengannya. Song Joong Ki dengan mudah memilih Jane Yeo Bin yang berperan sebagai Hong Chaeyong. Mantan suami Song Yekyo itu lalu mengungkapkan alasannya soal karakter yang paling cocok dengannya. Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak akan memilih siapapun, karena bakal ada yang marah lantaran Visenjo berinteraksi dengan begitu banyak karakter. Tetapi saya memilih karakter Hong Chaeyong, kata Song Joong Ki, yang dikutip dari Song Pi. Bahkan, Song Joong Ki tidak ragu memilih Jane Yeo Bin, walau pilihannya dapat mengecewakan aktor yang lain di Visenjo. Karakter Hong Chaeyong sangat menyenangkan, sehingga mau bagaimana lagi jika aktor lainnya kecewa. Saya pribadi berpikir dia adalah karakter yang sangat menawan, dan saya semakin dekat dengannya saat berakting bersama, ujar Song Joong Ki. Baik Jane Yeo Bin dan karakter Hong Chaeyong telah benar-benar tubuh dalam diriku, katanya lagi. Jawaban Song Joong Ki nampaknya akan membuat jantung penggemar mereka berdegup kencang. Pasalnya, Song Joong Ki dan Jane Yeo Bin memiliki beberapa adegan di Visenjo, termasuk interaksi di balik layar yang membuat penonton ingin menjodohkan dua artis beda usia empat tahun ini. Terlebih, Song Joong Ki belum terdengar punya gandengan baru selepas bercerai dengan Song Yekyo. Diketahui, Visenjo mengakhiri ceritanya dengan sukses besar. Bahkan, Song Joong Ki mendapat banyak pujian. Terpukau akan akting Song Joong Ki. Banyak penggemar yang kemudian mengucapkan terima kasih serta pujian atas kerja keras Song Joong Ki selama ini. Nama Song Joong Ki dan Visenjo bahkan sampai merajai trending Twitter beberapa negara hari ini. Terima kasih hashtag Visenjo telah membiarkanku memiliki sesuatu yang dinantikan setiap minggu. Hormat, hashtag Song Joong Ki, aktor top. Bagaimana cara move on, please. Tulis at Dina Bombs BTS. Sekeren itu dramanya, auto gagal move on. Dan quote-nya, auto jadi motivasi. Terima kasih untuk 20 episode, aku menunggu dramamu berikutnya. Tulis at Sandy Aulia. Selamat Song Joong Ki, kamu satu-satunya yang cocok dengan para Visenjo. Sekarang Sabtu dan Minggu Malamku tidak akan pernah sama lagi. Berharap season 2, tulis Ajin Rigo 5. Pria ini layak mendapat semuanya. Aktor terbaikku. Terima kasih Visenjo, garing Song Joong Ki. Tulis Janine. Aktor Song Joong Ki selalu meninggalkan kesan tak terlupakan di semua karakter yang diperankannya. Dari Chou So, Kang Maru, Yoshijin, Ensom, dan sekarang Visenjo. Dia salah satu aktor Korea terbaik di sana. Berwajah sangat tampan juga. Tulis at Dina Cosmos. Tidak hanya banjir pujian, Visenjo lewat Song Joong Ki menjadi salah satu drama terpopuler dalam beberapa bulan terakhir. Drama tersebut bahkan mencatatkan prestasi lewat episode terakhirnya yang tayang minggu kemarin. Drama ini menjadi drakor dengan rating tertinggi ke-6 dalam sejarah stasiun televisi TVN. Menurut Nelson Korea yang dilaksir Hang Kyung Vian Never, episode 20 drakor Visenjo mencetak peringkat nasional rata-rata 14,6% dan puncaknya menjadi 16,2%. Rating tersebut menjadi yang tertinggi dan menempatkan Visenjo menjadi acara paling ditonton kala disiarkan, yaitu ketika akhir pekan, termasuk mengalahkan acara dari jaringan televisi publik. Terima kasih telah menonton!